Ustadz, kok masih ada zikir yang keras? Kan Ustadz sudah menjelaskan kalau perorangan harus pelan kalau bersama-sama boleh keras tapi imamnya ini sawpos yang takutnya dimanapun ya, sudah saya tegaskan ya kalau zikir perorangan itu harus pelan jelas perintahnya surat al-aruf ayat darah 25 itu sudah pernah saya jelaskan di sini jangan keras mengapa satu perintah Allah jangan keras itu perintah Allah yang kita zikir Allah, kita ingat Allah harus manut ke surat Allah jangan keras mengapa disambung perintah Allah yang kedua kawatir hati ini tidak ikhlas yang ketiga khawatir menghanggung sekitar yang keempat khawatir diendengkan hal-hal yang menggunakan itu zikir menggunakan di pamer ini misalnya jangan jadi menurut saya kalau soal ini masih ini ini tergantung kesadaran masing-masing yang jelas di Al-Qatar sudah kita beri tuntunan kalau zikir bersama-sama yang keras agak keras itu hanya imamnya yang ma'um tetap pelan supaya tidak mengganggu ya keras sedikit bolehlah seperti khisib asma'al khusnah itu kan agak keras tidak apa-apa asal tidak sampai menurutkan gangguan tapi kalau zikir yang rekomendat rekomendat keras itu adalah takbir hari raya dan talbiah haji atau umroh itu keras memang harus keras selain itu pelan dimanapun perintahnya di semua ayat memang begitu dan banyak ayatnya intinya berdoa lah dengan khusuk dengan khudu dengan tawadu dan yang terutama Al-Aruf 205 itu jelas jangan keras hanya membaca Al-Quran saja pagi dan sore sebagaimana pernah saya sampaikan telinga ini dengar saya pun gitu kok saya kalau membaca Al-Quran pagi dan sore itu setelah subuh dan selam maka ini biasanya kalau di luar ini di luar KSS ini saya agak keras tapi tidak ganggu orang tidak dengar orang kerasnya dengar telinga saya sendiri mengapa itu sesuai hasil penelitian Profesor Muhammad Rodi bahwa orang yang membaca Al-Quran pagi dan sore dengan suara yang didengar telinganya akan memperkuat daya tahan tubuh memperkuat imunitasnya itu Quran tapi kalau zikir biasa tidak usah kalau sendirian pelan saja tidak usah dengar orang lebih afdol lebih ikhlas dan lebih tidak ada potensi mengganggu selamat menikmati selamat menikmati